Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. 12. Faisal mendapat kunjungan selama sepakan dari salah seorang sahabat darinya Hamada yang berasal dari Mesir. Namun ketika memberikan dan menerima sesuatu, Hamada lebih serang menggunakan tangan kiri. Namun orang luar kan begitu ya. Faisal menegur Hamada dan memberitahu bahwa di Indonesia, memberikan atau menerima sesuatu harus menggunakan tangan kanan, sebagaimana juga diajarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan lingkup norma. Ini biasanya masuk ke Binding Kakumelika. Norma-norma ini. Dan ini tricky juga ya. Bagi sebagian orang. Banyak sih yang paham, tapi ada juga yang terjebak di dalam soal mengenai norma ini. Apakah norma kesusilaan? Apakah norma kesopanan? Atau adat istiadat? Atau justru agama? Atau hukum? Kayaknya di sini sudah paham semua ya. Jadi saya nggak usah jelasin. Apa sih beda-bedanya norma ini? Oke, baik. Karena jawabannya sudah banyak. Jawabannya adalah sesuai dengan norma kesopanan. Jadi nggak sopan. Walaupun nanti kesusilaan juga ada yang nggak sopan. Agama juga ada yang nggak sopan. Ini adalah kesopanan. Untuk konteks ini. Tapi sudah dapat semua ya? Sudah paham semua ya bedanya? Norma kesusilaan, kesopanan, ada istiadat, agama, ada hukum? Sudah paham semua ya? Oke deh. Kalau gitu kita lanjut aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 13. Joni adalah seorang warga yang memutuskan untuk mulai hidup baru di kampung halamannya. Pagi tadi Joni disidang oleh pemuka adat karena memanggil nama kecil dari salah seorang tetangganya yang merupakan salah seorang pokok di kampungnya dan menerima konsekuensi hukuman. kasus ini terkait dengan norma apa? Oke, kayaknya ini udah gampang ya berarti. Biasanya yang agak memasalah itu ketika antara kesusilaan dengan kesopanan. Dan agama. Oke, jadi jawabannya jelas ya. Jawabannya adalah Nah, sekarang saya akan kasih soal soal dadang. Kalau mematuhi atau bersikap baik atau sopan kepada orang tua itu masuk norma apa? teman-teman bersikap baik dan bersikap sopan kepada orang tua itu masuk norma sekelah-sekelah yang menyangkut hal yang paling mendalam atau justru hukum. Oke. Suaranya kurang jernih lagi. Ada udah ini ya. Tadi sebentar saya ini mohon maaf. Ini komputernya staff saya. Saya pakai. Ini nggak pernah jarang megang. Sekarang masih kurang jernih juga. Oke, saya kembalikan. Oke, sekarang aman. Oke, baik. Jadi kesusilaan itu kajian pertamanya itu tentang ya hal-hal susila ya. Tahu kan wanita tunas susila ya bahasanya. Jadi terkait dengan kesopanan tapi kesopanan itu lebih ke arah ya seks lah mohon maaf. Jadi orang nggak nganggu orang kalau nganggu istri orang atau suami orang nah itu kena di norma kesusila. kesopanan ini bentuk paling umum dari norma-norma yang dipakai di Indonesia. Jadi kalau dia nggak kaitannya dengan tadi flirting dan segala macam berarti dia masuk dalam kesopanan. Kemudian agama. Nah, kalau yang ibu apa anak pada orang tua itu itu agama. Jadi bukan kesopanan mau dibikin kesopanan segala macam itu model soalnya kesopanan atau bahasanya malah kesusila atau segala macam mulai ada istandar ya. Itu adalah norma agama. Karena yang menyuruh kita untuk hormat itu adalah keyakinan. Keusah Islam, Kristen, Katolik itulah. Tapi keyakinan, agama, keyakinan. Suatu bentuk keyakinan. Nah, kesusilaan ini biasanya hukumannya itu adalah hati nurani. Gitu ya. Kalau adat-istiadat dia sudah punya hukuman yang sifatnya ya kayak tadi di denda membayar kerbau, di denda harus membuat secajen gitu. Itu dalam adat-istiadat secajen di dalam kelompok muslim. Bukan secajen siapa. Ya kayak makanan tertentu segala macam itu adat. Kalau agama nanti apa padismenya adalah dosa. Dosa atau masuk neraka segala macam bahasanya seperti itu. Kalau hukum ini positif. Jelas sekali ada di kitab di dana atau di dalam undang-undang. Nah, itu bedanya. Jadi, yang paling soft apa? Paling soft itu kesopanan. Tapi, yang paling mendalam itu adalah kesusilaan. Misalkan, soalnya tentang orang atau anak siswa yang mengambil permen temannya. Nah, itu jangan ke hukum dibelikan atau ke agama. Tapi, itu nanti kesusilaan. Karena dia mengambil permen temannya itu, kemudian dia merasa takut, merasa kotor, merasa yang enggak lagi pure itu kesusilaan. Makanya, kaitannya tadi saya bilang itu banyaknya adalah ke seks. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 14. Ketika seorang anak lahir di sebuah negara yang mengharuskan adanya keterikatan dengan orang tuanya, sementara itu kedua orang tua anak tersebut berasal dari negara yang menggunakan prinsip keluarga negaraan berdasarkan tempat akhir, dari kondisi ini apakah yang akan bisa disimpulkan bagi status anak. Ya, Kak Tazril, bisa juga clear thing, misalkan Kak Tazril ngirim SMS atau WA ke orang, tapi tujuannya clear thing. Tapi orang itu istri orang, suami orang. Itu kesusilaan. Oke, kita lanjut ya ke soal maplas ini. Kira-kira ini apa, teman-teman? Apakah apatrit atau bipatrit, multipatrit, atau malah statusnya ditanggungkan karena nggak jelas atau semuanya tidak benar? Nah, ini dipahami ya, ada anak lahir di negara yang ngikut harus, dimana di negara itu anak itu harus ngikut orang tua. Tapi, asal dari si orang tua yang anaknya lahir itu negara yang mendasarkan pada tempat lahir. Dari kondisi ini, bagaimana? Ya, saya kasih kisih-kisih jawabannya antara A atau B. Cuman yang mana nih? Ini beda sekali masanya. Yang apatrit, tahu apatrit ya? Apatrit itu dia nggak punya keluarga negara. yang B itu dia punya dua keluarga negara. Jadinya, atau tawarannya ada dua, langsung melekat dua keluarga negara. Atau malah multipatrit. Kalau memahami, pasti ini. Pasti jelas. Karena untungnya saya memakai kata-kata bukan Yus Soli atau Yus Sanguinis. Jadi sudah jelas kalau Yus Soli dan Sanguinis mungkin makin lebih parah. Oke, kita akan melihat jawaban. Jawabannya itu berarti kan si anak ini lahir di negara yang harus ikut orang tua sementara orang tuanya itu berasal dari negara yang berasal tanpa lahir. Jadi, tentu dua-duanya tertolak ya. Maka dengan duniaan udah jelas ya jawabannya adalah apatrit. Ini tentu berkebalikan dengan misalkan dia lahir di negara yang mendasarkan keluarga negara berdasarkan perlahir tapi orang tuanya dari negara yang harus mengikut orang tuanya. Jadi, dia dua tawaran itu. Tapi kalau kondisi yang kayak yang soal nomor 14 ini berarti tawarannya cuman yang gak ada gitu. Dia sementara gak ada di keluarga negara. Ya, ini Kak Fahisi kayaknya udah full power ini, full higher. Oke, kita lanjut. Kalau multi-patrit itu jarang sih. Jarang tapi mungkin saja misalkan orang tuanya itu ternyata juga orang yang punya dua kewarga negara. Kan ada kayak Mesir itu mereka boleh sekaligus jadi warga negara Mesir dan sekaligus bisa menjadi warga negara Amerika. pernah ada gitu. Maka kemungkinan anaknya multipartit. Bisa banyak gitu. Lebih dari dua tawaran keluarga negara. Itu ya. Kalau di Indonesia kan keluarga negara itu double itu kan terbatas. Hanya pada umur tertentu saja. terbatas. Tidak